Terima kasih pembicaraan dan masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok melaksanakan pembukaan musyawarah pimpinan daerah atau musbimda yang diselenggarakan pada ahad 30 Juni 2024 lalu. Dan musbimda ini diikuti perwakilan pimpinan majlis dan lembaga Muhammadiyah sekota Depok, Jawa Barat. Musyawarah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok merupakan bentuk evaluasi rutin yang terus dilakukan serta untuk meningkatkan kinerja dalam amal usaha Muhammadiyah. Melalui musbimda tersebut, PDM Depok menjalin kerjasama dalam bidang perbankan serta menerima penyerahan pembangunan rumah sakit Muhammadiyah di Kota Depok. Sejalan dengan musbimda, PDM Kota Depok menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agustafi Kurohman dalam memberikan tausiah tentang revitalisasi amal usaha kesehatan Muhammadiyah Kota Depok. Agustafi Kurohman dalam tausiahnya menceritakan perjalanan pembangunan pelayanan kesehatan Muhammadiyah dengan mengembukakan ajaran Islam. Taufi Kurohman mengungkapkan bahwa sejak tahun 1923, Muhammadiyah telah memiliki pelayanan kesehatan yang disebut PKO atau penolong kesengsaraan umum. 1923, kita itu sudah punya pelayanan kesehatan yang sekarang jadi PKO Muhammadiyah Jogja di Jalan G.A.C. Ahmad dalam itu. Itu pelayanan kesehatan kita yang pertama. Kenapa dinamakan PKO? Karena sepiritnya Muhammadiyah ingin hadir dengan sepirit Islam Rahmatanil Alamin memberi pelayanan kesehatan kepada siapapun yang membutuhkan. Maka singkatan kita namanya PKO. Bapak-Ibu buka sejarahnya. Apa arti PKO? PKO itu penolong kesengsaraan OEM-OEM. Iya. Ejaan lama kan tulisannya OEM-OEM. Jadi PKO itu penolong kesengsaraan umum. Jadi klinik itu dibangun dengan prinsip memberi pertolongan kepada siapapun. Dan ada kalimat menarik ketika G.A.C. Ahmad dalam meresmikan klinik ini. Klinik ini adalah pelayanan kesehatan Muhammadiyah satu-satunya yang diresmikan langsung oleh G.A.C. Ahmad dalam. Beliau yang meresmikan. Tadi saya kemurut sama, oh ternyata ketua disini itu pendiri Muhammadiyah saja sekarang. Jadi, tadi ada G.A.C. Ahmad dalam harus tambah maju. Jadi, G.A.C. Ahmad dalam ini meresmikan kurang lebih 8 hari sebelum beliau wafat. Diresmikan pelayanan kesehatan pertama kita itu. Nah, di pidatonya sebelumnya sampaikan bahwa keinginan hadirnya PKO ini adalah memberi kepada siapapun yang membutuhkan tanpa sekat agama, suku, ras, dan gulungan. Jadi artinya siapapun yang membutuhkan pertolongan, ditolong. tanpa sekat, suku, agama, ras, dan gulungan akan ditolong dan G.A.C. Ahmad dan menegaskan dengan prinsip nilai-nilai Islam. Maka hadirnya pelayanan kesehatan Muhammadiyah itu ingin menunjukkan Islam yang rahmatan nilai anamin dengan prinsip-prinsip Islam itu ingin menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa membatasi sekat, agama, ras, suku, maupun gulungan. Sehingga namanya PKO. Ketua PDM Kota Depok, Ali Warta Dinata, mengungkapkan pembangunan rumah sakit telah direncana sejak tahun 2017 bersama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Pembangunan ini juga merupakan proses tindak lanjut dari program kerja pada pimpinan periode sebelumnya. Torma Sakit Islam PKO Muhammadiyah Dapak ini diinisiasi sejak tahun 2017 pada masa Ketua PDM Pak Haji Rusahya dengan Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan adalah Allah Yerham Bapak Parhan. Dan setelah tahun 2017 kami sama-sama menginisiasi mengurus izin dan meluaskan lahan sehingga Alhamdulillah di tahun kemarin seluruh izin sudah kami miliki tinggal dibangunnya saja. Artinya ini adalah kami melanjutkan dari periode sebelumnya dan mudah-mudahan dalam periode ini Rumah Sakit Islam PKO Muhammadiyah bisa segera berdiri. Setelah tausiyah singkat Muspimda Kota Depok dilanjutkan dengan rapat pleno untuk merumuskan arah dakwah Muhammadiyah serta program kerja beberapa tahun ke depan. Indra Yunan memberitakan dari Depok, Jawa Barat. Selamat menikmati.